Bersama Pura Pura Tahu Fisika Nah, penasaran mukaan? Yuk simak videonya Wah, ternyata dalam, di sini ada angkal Oh, ini adalah peristiwa pembiasa kayak di tempat dari kemarin itu Pembiasan cahaya atau refraksi adalah peristiwa ketika sebuah cahaya terlihat berbelok saat melewati sebuah medium ke medium yang memiliki kerapatan optik berbeda akibat terjadinya percepatan Dalam pembiasan cahaya terdapat hukum yaitu hukum Snellius menjelaskan hubungan antara sudut datang dengan sudut bias yang ada pada cahaya ketika melalui dua medium yang memiliki perbedaan kerapatan optik Bisa dilihat kolam tersebut tambah dangkal Sekarang kita mau mengukur kolam dengan cara mengikat kali ke batu Kita akan memasukkan batu ke layak Dan menandai tali tersebut Sekarang kita akan mengukurnya menggunakan pengeran Bisa dilihat ke dalam kolam tersebut mencapai 131 cm Kolam tanpa dangkal ketika kita melihat depan mata Tapi ketika sudah kita ukur kolam itu ternyata tidak dangkal Itu karena pembiasan cahaya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi Pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan aram rambat cahaya Karena melalui dua medium yang berbeda Kerapatan optiknya di mana medium tersebut haruslah benda bening Air jernih termasuk benda bening Sehingga pada air juga dapat terjadi peristiwa pembiasan cahaya Ketika kita melihat dasar kolam Cahaya dari dasar kolam menuju mata kita Ketika melewati permukaan air Cahaya akan dibelokkan menjauh di garis normal Karena indeks bias air lebih besar dari indeks bias udara Salah satu contoh pembiasan cahaya adalah Dasar kolam tampak dangkal Bisa dilihat pada gambar Sinar datang satu dan dua berasal dari dasar kolam menuju ke permukaan air Dan oleh udara, kedua senar tersebut dibiaskan menuju garis normal menuju mata kita Menjadi sinar bias satu dan dua Kedua sinar bias tersebut tidak berpotongan Yang berpotongan adalah perpanjangan kedua sinar bias Di titik perpotongan perpanjangan kedua sinar bias ini Terbentuklah bayangan semu dari dasar kolam yang letaknya di atas dasar kolam sebenarnya Bayangan dasar kolam inilah yang terlihat yang dalamnya mata kita Oleh karena itu pada kolam yang airnya jernih Jika diamati dari atas permukaan air Maka dasar kolam akan terlihat lebih dangkal dari yang sebenarnya Jadi bagi kalian yang tidak pandai berenang Jangan sampai terkecoh oleh enusi optik semacam ini Rumus dari pembiasan cahaya yaitu N1 sin teta 1 sama dengan N2 sin teta 2 Dimana N1 indeks bias medium pertama Teta 1 adalah sudut datang N2 adalah indeks bias medium kedua Dan teta 2 adalah sudut bias Jadi kesimpulannya adalah kolam tapak dangkal disebabkan karena adanya pembiasan cahaya Pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya Karena melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya Dimana medium tersebut haruslah benda-bending Dalam hal ini Cahaya merambat di dalam air Kemudian keluar menuju udara hingga akhirnya sampai ke mata kita Cahaya merambat lebih lambat di air Karena air merupakan medium yang rapat Perbedaan kecepatan cahaya di dasar kolam ini Mengakibatkan cahaya berbelok ketika melewati batas Hal inilah yang menyebabkan kolam tampak dangkal Jika dilihat dari mata kita Nah itulah penjelasan mengapa kolam tampak dangkal Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton